Pertama, jika kita seorang laki-laki, maka mahrum pertama kita adalah ibu kita. Ibu kita sampai atas. Ibunya ibu, ibunya ibu, dan ke atas itu semuanya adalah mahrum kita. Ibu yang melahirkan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan kita. Ini kalau ibu-ibu tinggal dibalik saja. Ibu perempuan berarti ke atas, ayah, ke bawah, anak laki, laki. Gitu saja. Kita sebagai laki-laki, anak perempuan kita, wain asfal. Ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan, dari anak yang manapun, cucu perempuan itu semuanya adalah mahrum kita. Kemudian siapa lagi? Saudari seayah seibu. Saudari seayah seibu. Paham ya Pak ya? Gampang lah. Kemudian siapa lagi? Saudari yang cuma seibu saja. Artinya, ibu kita nikah dua kali. Menikah dengan ayah kita, melahirkan kita. Mungkin ayah kita wafat, itu misalnya, atau cerai dan seterusnya. Ibu menikah lagi dengan orang lain, kemudian melahirkan anak perempuan. Maka kita dengan anak perempuannya ibu tadi, ya ibu kita itu, adalah saudara seibu meskipun tidak sebapak. Nah itu hukumnya juga mahrum juga. Dia juga mahrum kita. Boleh salaman, ya adik sebagaimana adik, kandung lah persis. Kemudian siapa lagi? Saudari seayah kita. Ini artinya yang nikah dua kali, ayah kita. Kalau ayah kan nikah dua kali itu bisa dalam satu waktu, bisa berbeda waktu. Bisa nikah dari anak dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ya semuanya mahrum. Karena bapaknya satu. Intinya saudara yang memiliki orang tua yang sama, meskipun cuma satu, entah bapaknya sama, atau ibunya sama, atau bapak ibunya sama, maka semuanya adalah mahrum. Nah, karena nanti ada pak, saudara lain ayah lain ibu. Gimana itu? Saudara lain ayah lain ibu. Misalnya, seorang duda punya anak laki-laki menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Maka ketika si duda sama si janda ini menikah, si anak laki-laki dan anak perempuan ini saudaraan bukan? Saudaraan, karena bapak ibunya menikah. Tapi mahrum atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya karena mereka lain ayah lain ibu. Meskipun sama-sama manggilnya abang atau adik dan seterusnya. Nah, maka repot ini ibu. Kalau sampai laki-laki dan janda dan duda tadi menikah, kemudian tinggal serumah dengan kedua anaknya yang laki-laki dan perempuan yang beda ayah dan beda ibu itu, wah ini berarti anak mereka tinggal serumah dengan orang yang bukan mahrum. Ini bahaya. Maka terus boleh nikah dong, saudaraan? Boleh. Boleh nikah. Silahkan saja untuk menikah. Gitu. Tidak masalah. Tau ya. Kemudian siapa lagi mahrum kita? Bibik dari jalur ayah. Kakak atau adiknya ayah kita. Yang perempuan. Atau ke atas, kakak atau adiknya kakek kita. Ke atas lagi buyut kita dan seterusnya. Jadi bibik entah bibik jalur bapak atau bibik kelas kakek atau bibik kelas buyut. Pokoknya semua bibik itu semuanya mahrum. Tetapi yang harus menjadi catatan bapak ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi mahrum adalah bibik kita. Bukan istrinya paman kita. Karena beda. Istrinya paman kita itu mahrum sementara saja. Bukan selama-lamanya. Sedangkan bibik kita itu mahrum selama-lamanya. Kita boleh salaman dengan bibik kita. Tapi kalau dengan istrinya paman kita, kita punya paman. Bapak punya adik laki-laki. Nah si adik laki-lakinya bapak ini menikah dengan seorang perempuan. Kita panggil apa itu perempuan? Bibik juga. Tapi mahrum atau bukan? Mahrum sementara saja. Mahrum sementara. Maka boleh gak kita salaman dengan bibik itu? Ya sama dengan hukumnya bersalaman dengan non-mahrum sama. Gitu ya. Nah terus boleh nikah dong Ustaz. Kalau sudah bercerai dengan paman kita misalnya. Boleh. Misalnya bibik ini ternyata paman kita wafat. Terus bibiknya kok masih lumayan lah gitu ya. Nah terus kok naksir? Ya monggo kalau memang mau silahkan. Nah tapi kan bekas bibik. Ya gak apa-apa kan cuman bekas. Gak masalah. Masih bisa lah gitu ya. Kalau memang mau. Kemudian siapa lagi? Bibik dari ibu. Bibik dari ibu artinya Ya kak bibik disini bisa pak ade bude ya. Eh pak bude atau bule. Artinya mau kakak mau adek sama saja. Bibik dari jalur ibu. Semua saudarinya ibu adalah mahrum kita. Nah kecuali tadi. Istrinya om dari ibu. Itu harus kita pahami. Karena kadang kita juga beda. Susah untuk membedakan. Mana yang bibik. Mana yang paman. Sebenernya kita berkunjung lagi ke rumah paman ini. Cuman saya gak tau. Ini yang adeknya bapak. Itu yang perempuan apa yang laki-laki. Kadang gitu juga kita. Karena memang lebih duluan dia menjadi istri dari paman kita. Dibandingkan kita lahir. Jadi pas kita lahir dia udah bibik kita aja. Sehingga kita gak tau. Ini yang saudaranya bapak yang mana sih. Kadang begitu. Nah ini perlu untuk dicari tahu. Kemudian siapa lagi? Keponakan. Baik dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Kebawah. Kita punya saudara laki-laki. Dia punya anak. Dia keponakan kita. Kita punya saudara perempuan. Dia punya anak. Dia juga saudara kita. Nah itu adalah mahrum dari keluarga. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV. Al-Fatih Sapa TV. Bersama Salih Sapa TV.